Langkah apa yang sudah dilakukan sama GAPMI untuk mengedukasi supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk kemasan? Tentunya kami sudah beberapa kali mengadakan kegiatan berupa edukasi konsumen dengan seminar, dengan workshop, dan juga ke sekolah-sekolah. Kami memberikan edukasi kepada konsumen bagaimana membaca label dengan baik, bagaimana mengerti apa yang tercantum dalam label itu, baik dalam isinya, terhadap kode produksi, terhadap nama produsen, nama barang, dan tanggal-kada luar. Ini sangat penting sekali. Jadi ini yang kami berikan edukasi. Kami berikan asosiasi bekerja sama dengan para produsen, baik secara individu maupun berkelompok, kami selalu melakukan ini dengan baik. Dan ini sudah hampir menjadi kegiatan rutin bagi para produsen untuk mengedukasi masyarakat. Namun demikian memang tantangannya masih cukup besar, karena tidak semua konsumen ini bisa mengerti dengan baik apa yang tercantum dalam label itu. Dan terutama di beberapa area yang masih terbelakang itu mereka lebih mengandalkan harga misalnya seperti itu. Oleh sebab itu kami dari asosiasi sangat mendorong bagaimana konsumen ini harus benar-benar bisa mengerti dengan baik. Dan tentunya kami bekerja sama juga dengan kompon, dengan pemerintahan industri, dengan pemerintahan untuk mengedukasi. Terus tindakan gapnya apa Pak untuk menangani produsen yang mungkin memanfaatkan kesempatan ini? Sebenarnya kalau kasus ikan kaleng ini, ini sebenarnya bukan 100% menjadi kesalahan dari produsen. Karena sebenarnya produsen sudah melakukan prosedur dengan baik, termasuk HACCP, proses HACCP dengan baik. Hanya ini menjadi satu yang tak bisa katakan menjadi kita. Karena ini sebenarnya tidak masuk dalam parameter HACCP sebuahnya. Di mana parameternya berbeda yang dilakukan. Tapi ini menjadi pelajaran bagi para produsen dan juga sekaligus bagi rekomotor untuk lebih memperhatikan standar-standar dan prosedur yang ada. Sehingga kita ke depan bisa menembahkan prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh para produsen supaya hal ini bisa terindak. Terima kasih telah menonton!